Hai, kembali lagi di channel aku Maria Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya Super excited ya Lagi dan lagi aku akan ngebuat video battle Kali ini aku akan membandingkan 2 buah bedak Dengan harga yang masih cukup terjangkau Yes, ini dari Vokalur Yang Ultimate Blue Ring Setting Powder Kalo misalnya kalian udah ngikutin channel aku lama Kalian pasti tau ya Ini udah pernah aku review Beserta beberapa varian produknya Vokalur yang lainnya Kalo misalnya kalian belum tonton Bisa cek linknya aja di atas ini Atau nanti akan aku taruh di kolom deskripsi Dan disini aku bakal battle dari Brand Cina juga ya Yang harganya tidak masuk akal Karena sekitar Rp 50.000an gitu Yaitu dari Pink Flash Yang Soft Focus Matte and Poreless Duo Powder 2 Way Cake Seperti ini Bener-bener sih ini packagingnya aku suka Karena bagian depannya tuh bisa buat ngaca gitu Walaupun agak kabur-kabur ya Tapi tuh packagingnya cakep Warna pinkis rose gold keunguan seperti ini Nanti untuk lebih detailnya Aku akan bahas ya di video battle-nya Dan buat kalian mungkin yang udah nungguin video ini Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu Karena like dari kalian amat-sangat Bermanfaat berfaedah maybe yang kalian kira Dan aku akan tambah bersemangat nih Buat video kalo kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke reviewnya Dan sebelum masuk ke video battle-nya Aku mau menginformasikan terlebih dahulu Kalo dua bedak padat ini Itu sama-sama nge-claim kalo oil control-nya bagus Udah gitu dia juga waterproof ya Jadi nanti kita akan lihat Seperti apa hasilnya waktu dipake di wajahku Terus untuk dari segi packagingnya Sekarang aku akan ngebahas Disini mulai dari yang pink flashnya terlebih dahulu Tadi seperti yang aku bilang Aku suka sih pertama kali liat tuh muncul di official store-nya Karena memang packagingnya tuh cakep banget Dia perpaduan rose gold keunguan dengan pink soft Masih ya dengan kekasan warna-warna Dari produknya pink flash Dan pastinya tadi seperti kalian liat Di bagian depan ada nama produknya Di bagian belakang ada nama shade Udah gitu ada tone produksinya di tahun 2022 Dan expired date-nya sampai di tahun 2025 Tapi setau aku sih biasanya bedak Nggak sampai selama itu ya Mungkin bisa sekitar setahunan Untuk netanya sendiri 9 gram Sekarang kalo aku cek di official store nih Untuk harga terupdate-nya adalah Rp53.000 aja Yes bener-bener terjangkau Padahal isinya lumayan banyak ya Terus untuk di bagian dalemnya nih Kalo aku buka dia ada kaca Udah gitu langsung ke bedaknya Kacanya sih kemarin ada kayak plastik pelindungnya gitu Udah aku buka Sehingga menurut aku nih cukup besar juga ya Untuk kacanya Tapi memang sepertinya sih dia Ini nggak bisa dibuka lagi Jadi nggak ada puffnya gitu Tapi menurut aku untuk isi yang lumayan banyak Harganya terjangkau Ini udah oke sih Packagingnya kayak gini Keliatan mewah Dan sekarang masuk ke packagingnya Bedaknya Focalure Disini dia warnanya full putih Tulang kayak gini Agak krem sih Terus di bagian depannya ada nama produknya Ultimate Blur Ring Setting Powder Dan di bagian belakangnya sama dengan yang pink flash tadi Ada keterangan-keterangan Seperti nama sheetnya Tahun produksi dan juga expired date Ternyata sama ya 2022-2025 Dengan netonya juga 9 gram Tapi kalo aku liat nih update harganya di official store Dia masih di harga Rp 79.000 Jadi lebih terjangkau si pink flashnya tadi Sedangkan netonya sama 9 gram ya Sekarang aku akan buka aja bagian dalamnya Dia ada kaca, bedak dan juga puffnya Ternyata sudah dilengkapi puff Dan menurut aku sih ini puffnya cukup empuk dan lembut Nanti kita akan liat aja waktu diaplikasikan di wajah aku seperti apa Yang pasti sih ini untuk ukuran bedak padat Harga-harga segini masih oke lah ya Apalagi dia ngeklaimnya kan waterproof Nanti kita akan buktikan aja Ini untuk kedua bedaknya udah aku pake separoh-separoh di wajah aku Mungkin kalo dari tadi kalian ngeh Sebenernya tuh warnanya agak beda Jadi yang sebelah sini tuh kayak lebih ke netral Yang sebelah sini ke yellow Yang cocok dengan tipe skin tone aku Tapi karena memang yang sebelah sini tuh udah shade yang paling terangnya So aku gak bisa pilih warna yang lain ya Lengkapnya aku akan kasih tunjuk pengaplikasiannya di wajahku Di videoku yang berikut ini Dan sekarang langsung aja akan aku pake di wajahku Untuk yang pink flash nih di sisi kanan wajah Sedangkan yang vocalure di sisi kirinya Oke seperti ini ya Tadi untuk package-nya dari yang pink flash Disini aku pake shadenya tuh ZL01 atau yang ivory Dan langsung akan aku buka aja Tadi aku udah sempet kasih tunjuk ya Untuk warnanya tuh kayak gini Dia memang kayak lebih ke warna warm yellow undertone gitu Dengan teksturnya waktu aku pegang tuh cukup halus Menurut aku udah langsung keangkat banyak tuh Kalian bisa langsung liat ya Dan ini kondisi wajahku sudah sedikit aku zoom Aku langsung akan pake puff segitiga aku yang biasanya aja Tuh ambil sedikit aja udah langsung keangkat banyak Aku tap-tap nih di area bawah mata aku Beberapa kali swipe udah lumayan kelihatan coverage-nya Kalau dia agak menutupi tuh area bawah mata aku yang gelap Karena air-air ini tuh lagi sering begadang Jadi lumayan ya Dan disitu aku tap-tap untuk bedaknya Biar dia tuh nempel Jadi gak terlalu banyak aku geser Sebenernya sih untuk coverage di area bawah mata udah lumayan kelihatan Tapi masih kurang gitu Jadi aku akan coba tambah-tambahkan lagi Ambil lagi bedaknya Terus di tap-tap lagi Khususnya juga tuh di noda-noda sekitaran pipi Karena memang disitu yang lumayan banyak untuk nodanya Secara ini aku gak pake base apapun ya Baik foundation ataupun cushion Untuk bedaknya juga ternyata nempel maksimal ke kulit Karena di puffnya tadi tuh gak bersisa gitu Terus untuk di shade yang YL01 ini cocok ya Di tipe warna skin tone aku tuh Bener-bener langsung nyatu aja dengan kulit Dan hasilnya seperti ini Sebenernya bisa dibilang ini sudah cukup flawless Walaupun untuk noda-nodanya tuh tersamar aja Gak yang bener-bener nutup Maklum sih kan ini bukan powder foundation Tue cake aja Dan untuk hasilnya juga tidak terlalu yang matte banget sih Menurut aku kayak masih keliatan natural Tapi karena memang aku masih merasa kurang untuk coverage-nya So aku akan tap-tap lagi Khususnya di area bawah mata Noda-noda di wajah aku Dan juga bagian-bagian lain yang perlu di cover Dan seperti ini untuk hasilnya Bener-bener kelihatan sudah flawless ya disitu Udah gitu kalau kalian bandingkan before after Kelihatan area bawah mata aku sudah ter-cover Padahal hanya menggunakan badak saja Ini langsung akan aku zoom ya Dia juga cukup bisa menyamarkan pori-pori di sekitaran hidung aku Walaupun untuk noda-nodanya sama Coverage-nya masih di medium Karena dia tuh gak terlalu yang nutup banget Cuman sudah lumayan menyamarkan sih menurut aku So hasilnya sejauh ini aku suka Shade-nya juga cocok di tipe skin tone aku Sekarang aku akan ini aplikasikan bedaknya Menggunakan brush Swipe-swipe aja untuk ngeratain Dan biar hasilnya juga gak terlalu dempul Biasanya kalau kita pakai brush kayak gini Akan lebih natural Oke hasilnya seperti ini Dan sekarang aku akan lanjut di sisi kiri wajah aku Ini aku akan pakai bedaknya yang vocalure tadi ya Di shadenya YL01 Sebenarnya kalau dilihat dari nama shadenya Ini tuh kayak udah yellow gitu loh Ini setelah aku buka Karena aku kasih tunjuk aja tuh Dia tuh sebenarnya gak terlalu kuning ya Malahan lebih ke neutral sih menurut aku Dan warnanya juga kurang terang sepertinya Nanti kita akan lihat aja waktu dipakai di wajah kayak gimana Aku akan menggunakan puff bawaannya terlebih dahulu nih Beberapa kali swipe di area bawah mata aku Kita akan lihat coverage-nya seperti apa Kalau dibandingkan dengan pink flash Beberapa kali tap kalau aku perhatikan Dia ternyata belum bisa meng-cover ya Tuh masih kelihatan area bawah matanya gelap Jadi aku tambah tap-tap lagi Dan perbedaannya masih terlihat lebih meng-cover yang bagian si pink flashnya So aku memutuskan kayaknya aku juga harus pakai yang puff segitiga ini aja Biar adil ya udah itu lebih cepat juga pengaplikasiannya Dan langsung sekarang akan aku pakai di sisi kiri wajah aku Sebenarnya sih ini lightingnya memang di sebelah kiri tuh agak beda daripada yang kanan Karena memang ini tuh cahayanya dari kanan Sebenarnya untuk shadenya ini lebih gelap memang dari skin tone aku Apalagi lightingnya beda jadi kelihatan lebih gelap lagi Tapi kita akan lihat nanti coverage-nya seperti apa Aku akan tap-tap dulu nih di sekitaran noda-noda Area bawah mataku yang gelap dan lain-lain Dan ini khususnya di sekitaran jerawat aku Ini sebenarnya kayak mau ada jerawat kemerahan gitu sih Belum jadi jerawat Aku akan coba cover menggunakan bedanya vocalure ini Beberapa kali tap sih sepertinya kelihatan oke ya Sudah bisa menyamarkan Jadi kalau misalnya untuk noda-noda kemerahan sepertinya aman Tapi untuk noda-noda di pipi aku Mengingat coveragenya ini kayak lebih cepat full coverage yang pink flash tadi sih Dibandingkan vocalure Jadi aku lebih kayak harus effort gitu Bener-bener tap-tap beberapa kali di wajah Dan setelah beberapa kali Seperti ini hasilnya di wajah aku Bisa dibilang sih dia cukup bisa menyamakan warna kulit aku Tapi untuk di bagian noda aku akan zoom Tuh masih kelihatan ya noda-nodanya Cuman menurut aku ini kelihatan lebih natural ya Dibandingkan yang pink flash Walaupun untuk coveragenya beda Tapi dia sudah bisa tuh meng-cover tadi jerawat yang kemerahan Jadi disini aku sedikit tambahkan lagi tap-tap ya Dan seperti ini untuk hasilnya Kelihatan ya disitu untuk warnanya tuh memang dia beda sama layar aku Kalau dibandingkan lebih match yang bagian pink flashnya Nih aku akan zoom aja di sekitaran pori-pori Menurut aku untuk keduanya sedikit ngeblurin tekstur di hidung Cuman kelihatan lebih natural yang bagian vocalure-nya dibandingkan pink flash Karena kayak lebih nyatu aja Walaupun sih pink flash menurut aku juga nggak kelihatan yang keki ya Hanya sedikit lebih berbedak daripada yang vocalure-nya Tadi kalau dilihat dari segi teksturnya memang vocalure-nya itu kayak sedikit lebih creamy gitu Jadi biasa untuk tekstur yang seperti itu Hasilnya biasanya akan lebih natural di wajah Walaupun dua-duanya sama-sama matte ya Oh ya nggak lupa ini di bagian yang vocalure-nya juga Aku swipe-swipe menggunakan brush Biar hasilnya lagi-lagi sama dengan yang pink flash tadi Kayak lebih natural, nggak terlalu dempul Dan sekarang aku akan kasih lihat before after-nya seperti apa di wajah aku Menurut aku sih untuk dua-duanya sebenarnya bisa menyamarkan noda-noda yang ada di wajah Khususnya untuk noda kemerahan ya Kalau noda-noda flag yang ada di pipi aku itu hanya menyamarkan Tapi masih kelihatan sih di situ Untuk area bawah mata sudah cukup meng-cover Walaupun setelah aku perhatikan nih setelah di zoom Itu lebih nutup di bagian yang pink flash-nya So untuk coverage menang di pink flash Tapi untuk hasil lebih naturalnya lebih kelihatan di vocalure ya Oke aku udah selesai meng-aplication di wajahku dan sampai di tahap ini sudah jam 10.48 Pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu Taraaa! Sepertinya ini untuk hasil makeupnya Sama sekali tidak menggunakan base complexion apapun Pakai bedak aja, super flawless Pastinya ini finish matte tanpa menggunakan primer, setting spray, ataupun highlighter Oke itu tadi ya untuk hasil pengaplicationnya Sejauh ini sih rasnya di wajahku untuk ukuran bedak padat Masih berasa ringan juga ya So nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya seperti apa setelah aku pakai seharian Dan bakal aku update di akhir video So pastiin nonton videoku sampai habis ya Biar kalian nanti tau mana sih dari keduanya yang cukup worth to buy nih buat kalian coba dan beli Akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Kalau kalian suka videoku pastiin untuk klik tombol like Dan sampai ketemu lagi, bye! Oke ini aku habis pergi ya keluar rumah sudah jam 6.46 hampir 8 jam pakai Aku akan buka dulu maskernya Yes menurut aku sih ini keduanya minim nempel di masker Tapi untuk bagian vokalur sepertinya lebih kelihatan banyak tadi yang nempel Langsung aja sekarang akan aku zoom hasilnya seperti apa Ini area bawah mata dan pipi coverage-nya masih oke di bagian pink flash Tapi nih di sekitar anti-zone aku hidung ya khususnya lipatan hidung dan sekitarnya tuh udah nge-crack gitu Karena mungkin berminyak dan hasilnya kurang bagus mungkin nempel di masker juga Tapi di bagian vokalur, wow ini hidungnya sih udah mulai berminyak Cuman masih kelihatan lebih bagus gitu Tuh kalian bisa langsung lihat perbandingannya aja Untuk bagian vokalurnya masih lebih bagus di sekitaran t-zone-nya Dan sepertinya sih lebih kelihatan natural ya Memang dari awal pengaplikasian seperti itu Keduanya selain t-zone buatku masih oke dan juga gak keki Melihat hasilnya di wajah aku Sepertinya aku pengen pakai lagi ya sampai malam Nanti aku akan update lagi Ini sudah jam 9.51 Hampir 10 jam pakai Pastinya sih kelihatan lebih berminyak tuh Di sekitaran t-zone aku udah glowy-glowy ya Walaupun aku udah gak kemana-mana lagi Dan kayak gini untuk kondisinya Di bagian vokalur kelihatan lebih bagus Di bagian t-zone sekitaran hidung Sama kayak tadi walaupun lebih berminyak sekarang hidungnya Karena memang tadi bagian pink flash sudah agak nge-crack seperti ini Walaupun secara coverage-nya sih pink flash masih menang Karena kayak lebih nutup dan lebih full di bagian bawah matanya Dan sekarang aku akan tes guyur air untuk membuktikan Apakah ini benar-benar waterproof Yeay langsung aja guyur air sepuasnya Seger banget ya ini malam-malam kayak gini Dan bener-bener ya ini no tipu-tipu Kayak langsung air aja aku guyur ke muka Terus setelah sudah cukup basah kuyup kayak gini Aku mau tap-tap menggunakan tisu Ini aku barengin aja ya biar cepat Untuk yang pink flash maupun yang vokalurnya Dan kalau aku kasih lihat disitu ya seperti ini Untuk di bagian vokalur sepertinya lebih banyak nempel di tisu Jadi aku akan langsung zoom aja Wow udah di guyur air tapi bedaknya masih nempel Tuh di pipi aku kelihatan ya Tapi emang di bagian tisu udah crack Jadi kayak udah hilang gitu bedaknya Udah jelek hasilnya Dan ini di bagian vokalur Menurut aku dia lebih kayak memudar gitu Walaupun masih ada juga bedak nempel Ya untuk nuda-nuda di wajah aku belum yang kelihatan banget So bisa dibilang sih ini setelah diguyur air pun Kok aku lebih suka finishnya vokalur ya Karena dia kayak lebih natural aja Dan di t-zone-nya masih kelihatan lebih bagus So kalau kalian cari coverage Kalian sih bisa pilih pink flashnya aja Karena memang dia full coverage Tapi mungkin bisa ditambahkan primer Biar lebih nempel di sekitaran hidung Dan dia juga cukup tahan lama ya Diguyur air Tapi kalau misalnya kalian cari yang natural finishnya Tahan air juga A.k.a. waterproof Kalian bisa pilih yang vokalurnya Kira-kira setelah lihat review dari aku Menurut kalian Kalian lebih pilih yang pink flash atau vokalurnya Coba dong komen-komen di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya